Terima kasih telah menonton Selamat malam Anda menyaksikan catatan demokrasi Pemirsa pondok pesantren harusnya dijadikan tempat untuk menimba ilmu agama secara kafah Secara menyeluruh bukan hanya formal tapi juga non formal Tapi ponpes yang satu ini menebar kontroversial Mulai dari memperkenalkan salam Yahudi Kemudian ada syaf sholat antara perempuan dan juga laki-laki Digabung saat sholat idul fitri Bahkan yang terbaru ada ungkapan Kalau Anda berbuat zina dan membayar tembusan berupa uang atau barang Dosa zina Anda akan otomatis terhapus Pondok pesantren Al Zaitun malam hari ini akan kami bahas Betul belum lagi kemudian statement dari pimpinan Al Zaitun Panji Gumil menyatakan meragukan Al-Quran ini Yang membuat geram seluruh umat musim di Indonesia Kita akan bahas mengapa kemudian pondok pesantren Al Zaitun nampak tidak terjamah Dan juga eksklusif ada apa dibalik pondok pesantren Al Zaitun dan juga sang pimpinan Kita akan hadirkan sejumlah narasumber malam hari ini Dan sebelumnya kami perkenalkan juga ada seluruh mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisak Nanti kita akan libatkan teman-teman mahasiswa untuk bertanya langsung kepada narasumber kami Kami juga yakin teman-teman mahasiswa disini mengikuti isu akan pondok pesantren Al Zaitun Yang mungkin bisa dibilang satu bulan ini memantik reaksi dari seluruh pihak Langsung saja ya Langsung saja kita perkenalkan narasumber kami sudah hadir di studio cetatan demokrasi Ada Pak Ken Setiawan pendiri dan ini crisis center Selamat malam Assalamualaikum Silahkan Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan juga ada Muhammad Naji Aromadloni Pemerhati pesantren Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum juga ada Bang Muhammad Iqsan Alumni Pond Pes Al Zaitun Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami juga menghadirkan Pak Kei Asroni Am Soleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mana kabar Mas Sandro Alhamdulillah sehat Pak Kiai Kemudian ada pendiri Yayasan Pesantren Indonesia Bapak Imam Suprianto Yang tadi request ingin dipanggil Mbak Imam Assalamualaikum Mbak Imam Selamat malam Mbak Imam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami juga menghadirkan ada Bang Mustafa Narawardaya Founder Indonesian Crime Analyst Forum Assalamualaikum Yang juga pekerja media sosial aktif sekarang Waalaikumsalam Kami nanti juga akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanulum Yang kabarnya memang antara Pemprov Kemudian Majelis Sulam Indonesia Sedang membentuk tim investigasi Untuk menindak dan juga Mengusut tuntas On Pes Al-Zaitun Kita langsung ke Mas Ken Mas Ken ini Assalamualaikum Kita sapa terlebih dahulu Pak Wagub Mohon maaf Oh sudah ada Assalamualaikum Pak Wagub Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik Terima kasih Coba gambarnya ditampilkan di belakang kami Coba gambar Pak Wagub Nah ini dia Pak Wagub Terima kasih Sudah hadir catatan demokrasi Pak Wagub Nanti kita bincang-bincang Tapi sebelumnya kita ingin ke Narasumber kami yang ada di studio Silahkan Mas Ken kami ingin tahu lebih jelas Kita uraikan satu persatu Karena kabarnya banyak sekali Hal-hal yang kontroversial Di Ponpes Al-Zaitun Itu semua yang beredar Apakah valid Betul kabarnya Atau Ada bumbu-bumbu Sedikit Palsu atau fake Seperti apa Mas Ken Semuanya fakta Namun perlu kita ketahui Kalau kita bicara Panji Kumilang dan Al-Zaitun Ketika bicara kurikulum Gak ada persoalan Pakai kemenang Tapi disana itu Ada namanya Dua struktur Yang pertama struktur teritorial Itu yang sudah berbentuk negara Walaupun negara bayangan ya Jadi RT, RW, Lura, Camat, Bupati Gubernur Sampai Presiden Ada fungsional Yang dia jadikan kedok Untuk menimu masyarakat Indonesia Dan perlu diketahui Di Al-Zaitun itu 80% santri Itu yang orang tuanya Anggota ENI Ada 20% santri Yang kita kategorikan Korban promosi Al-Zaitun Yang memang dia tidak tahu ENI Jadi ketika ditanya masalah ENI Dia gak tahu Karena memang ya berbeda Tapi suatu saat ketika lulus Biasanya juga nanti akan didekati Dan akan direkrut Begitu Mas kan bisa dijabarkan Kenapa begitu kental Dan mengetahui secara mendalam ya Maria ya Tentang ponpes Al-Zaitun ini Saya bagian dari Bagian dari Al-Zaitun Tapi yang di teritorial Dan kita dulu di jabatannya Masih di tingkat kecamatan Jadi sudah ada lurah, camat, bupati, gubernur Sampai presiden ENI di sana Presidennya pada saat itu? Presiden ENI sama dengan pimpinan Al-Zaitun Yaitu Panji Gumbilang Dan ini sudah dijelaskan juga dalam MUI Yang tahun 2002 oleh Kementerian Agama juga Bahkan dua kali penelitiannya Ada tiga hubungan Hubungan masalah kepimpinan Pendanaan dan historis Bahwa pimpinan ENI dan pimpinan Al-Zaitun Ya sama Namun sayangnya sampai sekarang Hasil penelitian itu belum dipublis Secara umum Sehingga tidak bisa menjadi rendah Adesan aparat untuk menindaklanjuti Kami berharap dulu ada fatwa sebenarnya Ketika ini kan menurut saya Dari sepuluh kriteria aliran set yang di MUI Menurut saya sudah masuk Dan ini seharusnya juga Kementerian Agama menindak Karena sudah jelas dulu hasilnya Sampai penelitinya itu meninggal dunia Prof. Safi Mufit Itu juga hasilnya belum dibuka Ini yang akhirnya kita Waktu itu bingung Apakah karena dulu Setelah hasil penelitian itu Kan dulu di Al-Zaitun 2004 Ada penggelembungan suara Kesalah satu partai politik 24 ribu gak tanggung-tanggung Belum suara di luar Jadi kita gak tahu Kita masih berperasa gak baik lah Semoga Ketika nanti mungkin Ke jenjang lebih tinggi Tapi ternyata Pak Wapres sampai Ke istana juga Ini juga belum dibuka Sampai sekarang hari ini Jadi kalau menurut saya Hasil yang lama dibuka saja Kumpul Benkolbukam Bais Bin Baitelkam Yang 88 Kumpul semua Dibuka Ini mau diapakan Sebagai barang Penelitian yang baru Tinggal melengkapi saja Karena orangnya masih sama Tempatnya masih sama Nah ini yang kita harapkan Dari masyarakat Kalau tidak diselesaikan Ini kan menjadi polemik terus-terusan Dan ini akan Memperburuk cita pesantren Seolah pesantren itu Identik dengan radikal Identik dengan bahkan Teroris Nah ini yang kita harapkan Sebelum jauh kesana Yang penyimpangan Dan ajaran sesat itu Yang seperti apa Bisa berikan contoh konkretnya Bisa ada jabar kan Mas Kan Ya Ajaran sesatnya Dia telah merubah rukun Islam Kalau rukun Islam sama Tapi sahadatnya Ini yang diajarkan Di gerakan teritorial Saya bawa bukunya kebetulan Silahkan Ini buku Migdar Al-Hak Ini yang dibuat oleh Dulu masih bupati Sekarang gubernur NI Ini ajarnya di dalam Bahwa Sahadat itu bukan Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi tidak ada negara Kecuali negara Islam Bareng siapa bernegara Selain negara Islam Maka dia kafir Mereka menganggap Indonesia hukumnya Masih jahiliyah Pancasila Peninggalan Ke UHP Peninggalan penjajah Belanda Ini harus diganti Dengan negara Islam Dan Wa'as hadunna Muhammad Rasulullah Dan Siapa saja yang menyampaikan Risalah agama Karena Rasul berasal Dari kata risalah Layak disipun Sebagai orang Nabi Jadi dulu kami meyakini Panjigum bilang Dulu ada Nabi Baru setelah Nabi Muhammad Ya kedua sholat Sholat itu menganggap Bahwa hari ini Kondisi Mekah Kondisi jahiliyah Karena Indonesia Belum tegak hukum Islam Maka sholat belum diwajibkan Ini bukan dilarang ya Tapi belum diwajibkan Sholat suka-suka dia Ketika ada tamu Ketika ada event tertentu Makanya Karena mereka dididik Menjadi negarawan Sholatnya mereka Dilarang pakai sarung Sholatnya pakai Celana Pakai jas Pakai dasi Karena mereka dididik Menjadi seorang Negarawan Calon-calon Pemimpin negara Zakatnya juga dirubah Tidak pakai satu Ini Mereka pakai satu gantang rumah Tidak pakai liter beras Puasanya Juga bukan puasa Ramadan Puasa diartikan bahwa Ini menahan Menahan Dari negara Islam Menang Jadi mereka harus totalitas Memberikan semua yang dimiliki Untuk perjuangan Dan yang terakhir Ibadah hajinya Ibadah haji menurut NI itu Tidak perlu ke Mekah Ibadah haji cukup datang Ke Al-Jaitun Setiap tahun saling Pada satu maharom Diartikan sebagai Perkumpulan para pejabat Dan itu seluruh korwil Bahasa mereka Kita ke sana korwil Itu datang Melakukan ritual haji Juga di sana Jadi kalau satu maharom Datang ke Al-Jaitun Pasti rame Apalagi pada saat itu Di dalam itu Sekitar 250 ribu jamaah Pada saat itu Dan hadir semua Masing-masing korwil Semuanya juga melakukan Ritual ibadah haji Keliling tawaf misalnya Kita bukan keliling Tapi keliling pesantren Yang luasnya 1.200 sektar Melihat bahwa Kita bertakbir Allahu akbar Inilah Islam Ini besar Mewah Mega Lengkap fasilitasnya Jadi tawaf itu Mengakbarkan Al-Jaitun Dengan segala Lengkap fasilitas Dan saya rasa Orang yang datang ke sana Berucap subhanallah Besar sekali Luas sekali Ada juga Istilah melempar jumlah Kalau di Mekah kan Menggunakan kerikil Kalau di Al-Jaitun Kita sedang membangun gedung Kalau pakai kerikil Tidak kelar-kelar Jadi setiap orang Yang datang ke sana Dari perombongan Wilayah mana Nanti akhir season Sambutan Seh Panjigumilang Kalau saya menyebutnya Sekton Bukan Seng sebenarnya Ini ada ritual Melempar jumro Misalnya Dari Jakarta Misalnya Atau 1 miliar Ini melempar Jumbronya Tidak pakai kerikil Tapi dulu minimal Dengan 7 saksemen Dalam bentuk duit Jadi ini sebenarnya Kalau dalam segi Penodaan agama Ini sudah masuk Apalagi kemarin frontal Ada masyabung karno Ada sholatnya Pakai macam-macam Jadi kalau bicara Ini kurikulum kemenak Kemenak itu Tidak pernah ngajarin Seperti itu Demikian Karena ada 2 kurikulum Yang berbeda di sana Begitu ya Pada saat itu Berapa jumlah jamaahnya? Tahun itu Kurang lebih 250 ribu jamaah Dan mereka seperti Multi level marketing Satu ngerekut 5 Lima ngerekut 10 Pemikiran yang ada Dan milik kita Ini negara Islam Segera bangkit Kita harus ngerekut orang Sebanyak-banyaknya Ngelang dana sebanyak-banyaknya Dulu Jakarta saja Kurang lebih 14 miliar Untuk setor galis itu Mas Ken Anehnya 250 ribu jamaah ini Kok bisa semuanya patuh? Semuanya tidak ada Yang memberontak? Bahwa ini sudah keluar Dari landasan Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Kok mereka mau aja Mengikuti semua ajaran Di ponpes al-zaitun ini mas? Kita kan diajaran Bahwa pimpinan itu adalah Wakil Allah di muka bumi Khalifa fil-ard Pimpinan adalah Ulil amri Ulil amri rasul Rasul itu Allah Pimpinan adalah Wakil Allah di muka bumi Kita gak boleh bertanya Atau menolak Samina wa ta'ona Saya mendengar dan saya taat Saya dulu ketika Mas Ibu pun bertanya Pak ini kan sebuah negara Berarti punya presiden Siapa presiden saya? Saya dimarahin Kamu gak paham Misalnya kamu sholat Di perjalanan Sholat juhur misalnya Empat rekat Imam sudah dua rekat Apa yang kamu lakukan? Tanya imam atau sholat Masbok Ya masbok Ya sudah kamu menjadi Sholat yang ketinggal Jadilah makmum Masbok yang baik Jangan tanya siapa imamnya Kalau sholatnya selesai Bakal tahu siapa imam Itu yang terjadi Apa yang diiming-imi Kemudian hingga 250 ribu orang Ini betul-betul Tunduk Taat dengan aturan Yang jauh berbeda Dengan ajaran Islam semestinya? Kita dijelaskan bahwa Islam akan bangkit Di Indonesia Dan tidak di timur Di barat Yaitu di Al-Zaitun Jadi Islam ketiga bangkit Akan bisa mengakau Semutu seluruh agama Kita menjadi rahmatan Di langkah alamin Teorinya bagus Bahwa kita manusia Ciptaan Allah Harus kepada Aturan Allah Yaitu Quran Selama ini Quran Hanya kita baca Hanya kita Pajang Quran itu peraturan Yang diberlakukan Untuk berbangsa Dan bernegara Oke Mbak Imam juga tahu banyak Mengenai hal ini Anda sepakat Dengan apa disamakan Mas Ken? Silahkan Ya sebagian Sebagian mungkin Bisa diterima Sebagian ya Ada juga yang harus Diperbaiki Jadi gini Tahun 1994 Kita dirikan Pesantren Azaitun Saya sebagai salah satu Pendiri dengan Haji Sarwani Almarhum Itu kan memang Kita ingin Menampilkan Kader-kader kita itu Melalui pendidikan formal Jadi untuk masa depan Jadi alumni-alumni ini Bisa tampil Di permukaan Gitu kan Dengan pendidikan Yang kita Dirikan itu Ya Anda lihat sendiri Alumni-nya kan Ini beliau ini Angkatan kedua Mungkin dulu Bareng Bang Rega ya Tapi udah gak di TV One Waktu saya masih Nah Itu yang Rencana kita Apa Rencana awal kita Membuat Lembaga pendidikan Untuk Kaderisasi Generasi penerus kita Melalui pendidikan formal Masih murni itu Mbak ya Ya masih Gak ada hal-hal yang Kayak sekarang kan Mbak Gak ada Gak ada Kalau sekarang mungkin Istihadnya Panji Gumilang Gitu ya Setelah Setelah saya gak disitu lagi Makanya Ketika tahun 2005 Kita menyesuaikan dengan undang-undang yayasan Yang baru ya Setelah Kasusnya yayasan Apa itu Yayasannya Pak Harto itu yang macam-macam Kan pemerintah Ya Membuat undang-undang yang baru Nah itu kita juga menyesuaikan tahun 2005 Nah karena badan pendiri itu baru Apa Tinggal saya sendiri Pak Sarwani itu sudah tidak lagi di kampus Tidak lagi dengan kita gitu ya Karena beliau sakit Nah Maka kami Menganggap perlu menambah Anggota badan pendiri Oleh karenanya Setelah kami konsultasi dengan Bu I.I. Rokaya Waktu itu notaris Boleh lebih dekat lagi Pak posisi mic Notaris Menyatakan bisa Ditambah badan pendiri Namun klosulnya harus berbunyi Mengangkat dan menetapkan kembali Badan pendiri Gitu Nah waktu itu Diangkatlah Panji Gumilang AS Panji Gumilang MYR Agung Sedayu Abu Sabit Dan Abdul Halim Jadi siapa yang mengangkat dan menetapkan Ya Imam Suprianto Gitu Gitu Yang tidak sepaham dengan Mas Ken Yang bagian mana Yang tadi ada yang sepaham dan juga ada yang tidak Yang tidak sepaham dulu Ya kalau Mas Ken ini kan Pengalamannya di Yang beliau bilang di teritorial Kalau kami kan di kampus gitu ya Di kampus Di fungsional Jadi ada struktural Ada fungsional gitu Kalau saya kan dipungsional Mendirikan pondok pesantren itu Tapi kan seperti ini juga Tapi kan seperti ini juga Yang Anda tidak sepakat Bagaimana Ya Kalau dibilang tidak sepakat Sebetulnya Mungkin pengembangan Mas Ken sendiri Gitu ya Yang bagian mana tuh Ya artinya masalah Apa namanya Tadi masalah Haroka kurban Masalah Apa itu ya Bada haji dan lain-lain Iya Itu tidak ada menurut Anda Ya Nggak ada Ajaran itu nggak ada Awalnya ya Memang nggak ada Memang nggak ada Maksud kami seperti ini Mbak Imam Mbak Imam dan juga rekan-rekan Kan sebagai founder Pondok pesantren Iya Tiba-tiba masuklah nama Panji Gumilang Iya Yang saat ini bisa dibilang Paling dikutuskan Di Pondok Pesantren Al-Zaid Ajaran Anda yang lama Sudah tergeser Kemudian masuklah Panji Gumilang Dan dianggap dalam tanda kutip Kesuksesan besar Pondok pesantren Al-Zaidun Ketika Panji Gumilang Masuk Mbak Imam Karena Panji Gumilang Ini kan basicnya pesantren Beliau itu kan Alumni Gontor Kita pikir dengan Kita tetapkan Di jajaran Badan pendiri Dan beliau kemudian Kita angka sebagai Ketua Badan Pembina Itu yang kita harapkan Untuk Membawa kemajuan Gitu kan Karena Ya bidang dia kan Di pesantren Gitu Gitu Tapi kalau dengan Ajaran yang sekarang Apakah bisa dianggap Menyimpan Beda banget kan Dengan lulusan Gontor dan sekarang Ya kalau sekarang ini kan Saya sendiri Sebagai Badan pendiri kan Melihat Bahwa Terutama dalam Pengelolaan dana Ini saya Mendapatkan Laporan Itu banyak Tunggakan-tunggakan Di bank Gitu Di mandiri Dan sebagainya Jadi kelihatan Dia ini lagi Kesulitan Finansi Nah yang diharapkan Itu Yang bisa Menyapot Itu Israel Negara Israel Kan terakhir Kita ikuti Perkembangannya Kan seperti itu Bukankah saat ini Justru yang beredar Dana yang melimpah Berada di Al Zaitun Bahkan kemudian Juga Melempar jumlahnya Menggunakan semen Dan penggalangan Dana besar-besar Dari ratusan ribu Jamaah Ya apa gitu Pak Imam Ya gak ada Itu hanya Hanya sedikit sekali Gak signifikan Dibandingkan Uang yang dipakai Jadi gini Setelah saya Dari 2005 Kemudian saya Tahun 2010 Itu direkayasa Diadakanlah rapat Badan pembina Seolah-olah Saya hadir disitu Seolah-olah Saya menyatakan Pengunduran diri Dan tanda tangan Saya dipalsukan Jadi saya gak Gak ikut rapat Gak pernah Menyatakan Pengunduran diri Sehingga Hasilnya itu Saya laporkan Kemabes Pori Kan pada waktu itu Ada tindak lanjutnya Iya ada Kan Panji Gumilang Pernah di Di penjara Kena pidana Kan 2014 2015 Panji Gumilang Kena 10 bulan Abdul Halim Kena 18 bulan Tapi kan sekarang Ponpes Al-Zaitun Sudah begitu besar Mbak Imam Bentuk perlawanannya Seperti apa lagi Karena sudah merambah Sudah ratusan ribu Jemaah Yang jadi santri pula Di sana Yang masukkan Perlawanan itu gimana Perlawanan ya Kalau memang Anda Tidak sepaham Dengan seluruh ajarannya Paling tidak kan Ada emosional Ada kedekatan juga Sebagai pendiri Ponpes Al-Zaitun Kalau saya kan lebih kepada Fokus kepada masalah Yayasan Karena Mas Najih terlebih dahulu Mas Najih Anda sudah melakukan Berbagai kajian Juga mengenai hal ini Sejak lama Apa yang Anda dapatkan Pada saat awal Al-Zaitun Kemudian berdiri Hingga saat ini Sejauh apa perbedaannya Dan bagaimana kajian Anda Tapi dijawab nanti ya Usah jeda Sesaat lagi Langsung saja mas Najih Apa hasil kajian Anda Selama bertahun-tahun Kemudian meneliti Soal Ponpes Al-Zaitun Baik Sebetulnya Bukan penelitian Secara formal sih Tetapi Interaksi dengan beberapa Apa namanya Mantan pengurus Dan juga beberapa Alumni yang Pernah ketemu dengan Pernah berkomunikasi Soal Az-Zaitun ini Ini sebetulnya Kalau kita Tilik sejarahnya Az-Zaitun ini kan Perkawinan Dari NII Dan ajaran Isa Bugis Betulnya Makanya saya juga heran Kenapa Nah Isa Bugis ini Juga punya murid Namanya Musadik Yang mendirikan Al-Qiyadah Dan Gavatar Makanya saya heran Kenapa Isa Bugis Sudah ditindak Kemudian Musadik juga Sudah ditindak Tetapi Panji Gumilang kok Tetap Berlarut-larut Ini kan sebetulnya Persoalan yang Harus kita sayangkan Hampir 30 tahun Kalau dihitung Dari berdirinya Pesantren Di tahun 96 Atau beliau Bilang tadi 94 Bahkan lebih 98 Diresemikan Jadi Ini kan persoalan Yang berlarut-larut Dimana Negara tidak punya Ketegasan Dan Yang sebetulnya Harusnya dilakukan Karena Berpotensi Untuk Apa namanya Jatuhnya korban Dari masyarakat Tentu banyak masyarakat Masyarakat yang tertipu Dengan Ajaran-ajaran Yang semacam ini Padahal Kalau kita lihat Desakan civil society Itu kan Sebenarnya sangat kuat Dan berkali-kali Dan berkali-kali Dan berulang terus Selama beberapa tahun Sejak awal berdirinya Sampai dengan sekarang Dari MUI Dari Apa namanya Ormas Dari NU Dari Ormas Muhammadiyah Dan tokoh-tokoh Yang lain Di sisi lain Kalau kita lihat juga Ini kan sebetulnya Sudah Kalau sekarang Soal Zaitun ini Sudah bukan Samar-samar lagi Faktanya sudah Terang-benderang Dan sudah Bahkan Panji ini Sudah mempropagandakan Ajaran-ajarannya Ke publik Nah ini persoalan Yang menurut saya Menjadi serius Kalau seseorang Meyakini sesuatu Lalu disimpan sendiri Itu konsekuensinya Pribadi Tetapi ketika sudah Dipropagandakan Maka sebetulnya Ada konsekuensi Yang meluas Dan ini perlu Campur tangan Pemerintah Ini sudah terang-benerang Tapi apa yang menurut Anda Membuat Panji Gumil Ini tidak terjamah Iya Tentu itu Pemerintah Yang harus melakukan Tindakan itu ya Karena kan Begini Selain tadi Nah ini mestinya Pemerintah Kalau kita ini kan Masyarakat Tidak tahu Proses yang terjadi Di dalam pemerintahan Misalnya Ada beberapa kasus Dimana Panji Gumilang Dilaporkan Kemudian laporannya Tidak diproses Ada apa Tentu kalau kita Bicara asumsi-asumsi Ini juga tidak baik Tetapi Faktanya seperti itu Di samping memang Berdirinya Azaitun ini Juga lekat dengan Beberapa nama besar Pak Harto pernah ke sana Pak Habibi juga pernah ke sana Beberapa Menteri Agama Juga pernah ke sana Menteri Pendidikan Juga pernah ke sana Bahkan Sampai hari ini Sebetulnya Azaitun itu Masih dibantu oleh pemerintah Masih mendapatkan dana bos Sampai hari ini Dan itu salah satu Sumber pendapatan Azaitun lah Yang tidak pernah transparan Dan tidak pernah dilaporkan Karena Konon katanya Memang disimpan langsung Oleh Panji Gumilang Kalau menimpang Kenapa masih dapat Kucuran dana dari pemerintah Justru itu yang Harus kita pertanyakan Justru itu harus kita pertanyakan Kenapa Apa namanya Jadi menurut saya Pemerintah juga perlu Mengevaluasi Lembaga-lembaga ini Tidak cukup Hanya memenuhi unsur formal Tetapi harus diperiksa langsung Praktek di lapangannya Seperti apa Sekarang Kalau untuk Oramas-oramas seperti ini Kelompok-kelompok seperti ini Kan pintar sekali Berkamuflase Orang melihat Ada bendera merah putihnya Kemudian Menyanyikan lagu Indonesia Raya Meskipun Stanzanya berbeda Lalu kemudian Ada pendeta yang ikut sholat Ini kan sebetulnya Bagian dari kamuflase Azitun sendiri sebetulnya adalah Penjelmaan baru Atau rebranding Atau reorganisasi Dari NII kan Karena setelah NII itu Tahun 62 diselesaikan Mereka kan Mengubah strateginya Bermetamorfosis Dulu Ada Apa namanya Kertoswiryo Kemudian Daud Ber Ada Jailani Kemudian sekarang Dilanjutkan oleh Banji Gumilang Karena Pemberontakan Atau Upaya mendirikan Negara Islam Indonesia Melalui Jalur persenjataan itu Sudah gagal Tahun 62 Maka mereka kemudian Berupaya bergerak Melalui Kegiatan-kegiatan sosial Misalnya dulu Apa namanya MIM ya Dulu pernah didirikan Masyarakat Indonesia Membangun Dan yang lain-lain Termasuk Akhirnya Sama Pak Mbak Imam ini Mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia Nah Tentu Ini harus dilihat juga Meskipun unsur formalnya Mungkin terpenuhi Bahkan yang terbaru itu Perpanjangan izinnya Tahun 2021 Di zaman Pak Jokowi Dan di zaman Kementerian Agama Yang sekarang Kalau dulu-dulu Seperti Jamannya Surya Dharma Ali Itu kan memang Surya Dharma Ali ini Sekelas Dengan Panji Gumilang Waktu digontor Memang Panji Gumilang itu Punya latar belakang agama Jadi Dulu digontor Kemudian kuliah Di UIN Jakarta Bahkan sempat menjabat Sebagai ketua Ikatan alumni UIN Jakarta Tahun 2006 Sampai tahun 2013 Artinya apakah Seperti ini Mas Najir Secara kurikulum Yang dikenalkan ke publik Tidak ada masalah sama sekali Tapi kurikulum tersembunyi Yang tidak dibuka ke publik Itu yang sampai sekarang Masih menjadi misteri Betul Ada persoalan sebetulnya Karena kurikulumnya kan Ada dua Ada kurikulum yang resmi Dan ada Haydn kurikulum tadi Mas Ken tadi sudah menyampaikan Ada Ada unsur yang memang Sandrinya ini adalah Orang-orang NII Anak-anak orang-orang NII Dan ada juga orang luar Untuk orang luar Memang tidak Diajarkan kurikulum NII Dan bahkan Konon ketika Beberapa orang Pengen ikut Bayat pun ditolak Maksudnya ketika ada Anak Anak santri ini Yang bukan Orang tuanya Bukan NII Ingin bayat NII Itu ditolak Oleh Panji Gumilang Jadi Memang Panji Gumilang Membuat Satu sistem Yang semacam itu Ada klaster-klaster Yang Yang boleh diketahui Oleh umum Mana yang tidak Indikatornya berdasarkan apa itu? Anak NII Kan sebagian besar Mungkin dulu Posisinya Mungkin 50% 50% Dulu Pak Imam ya Yang NII 50% Yang non-NII 50% Kalau sekarang mungkin Sudah 90% 90% Santri di Azaitun itu Keluarga dari NII Anak-anak NII Yang Yang umum Sudah sedikit sekali Baik Mas Naji sebelum ini Berupa tudingan yang Tanpa bukti Kita tanyakan langsung Kepada Mas Iksan Mas Iksan ini lulusan juga Mas Iksan sambil ditunjukkan Ijazanya Ke layar TV Mas Iksan ini merupakan Lulusan Ponpes Azaitun Tahun berapa mas? Boleh digunakan Sejelasan itu ijazah Micnya mas Ini bagiannya 90% NII Atau yang 10% Non-NII Mas Untuk Santri Al-Zaitun itu Waktu masa saya itu Kalau Mas Ken bilang tadi 80% 20% Itu keliru Jadi pada masa saya itu Saya pernah Mencoba menghitung Itu gampang banget Untuk hitungnya Karena Yang Sudah dipastikan Sudah dipastikan Itu yang pasti Dari koordinator Jabodetabek Banten Jawa Barat Itu saja Dan beberapa Jawa Tengah Atau Jawa Timur Di luar itu Saya pastikan Hampir 99% Mereka itu Tidak ngerti apa-apa Datang ke Al-Zaitun Mau belajar Sudah itu saja Kayak gitu Ini waktu saya untuk bicara ya Ini saya tadi Sudah catat beberapa hal Ini Karena ditayangkan Di TV Nasional Ini bahaya banget Tapi sebelumnya Saya kasih tahu dulu Saat Kejadian Kemarin Solat Idul Fitri itu Orang yang paling pertama Alumni Sebelum Mas Ken Atau sebelum siapapun Saya orang yang paling pertama Bikin konten di TikTok Yang mempertanyakan Ini kenapa begini sekarang Syekh Panji Gumilang Solatnya kenapa begini Itu ditonton oleh 3,6 juta Kali tayang Di TikTok Akun TikTok saya Itu yang paling pertama Jadi Maksudnya Saya ini bukan Membela Syekh Panji Gumilang Tapi saya ingin Memenerangkan Seterang-terangnya Dengan sejujur-jujurnya Jadi Apa yang dituduhkan oleh Mas Ken tadi Itu banyak banget Yang keliru Kita itu harus Memisahkan antara Al-Zaitun Dan NII Al-Zaitun itu adalah Di bawah YPI Yayasan Pendidikan Indonesia Yayasan Pesantren Indonesia Yang Itu adalah Wahdah Yang membawahi pendidikan SMP dan SMA Sanawiyah dan Aliyah SMP dan SMA Nah Itulah kegiatan yang ada Di Al-Zaitun Dengan Penghuni yang lain Yaitu Karyawannya Atau Mo'adov Eksponen dan Guru Dipastikan Santri adalah Satu-satunya Yang gak ngerti Apa-apa Tentang NII Walaupun Mungkin Orang tuanya tuh Ada beberapa persen Yang terafiliasi Dengan NII Berapa persen itu Mas Kalau di angkatan saya 50-50 50-50 Jadi di kalangan Santri itu Kita kenalnya Dengan Santri dalam Santri luar Kalau Anda Santri dalam atau luar Saya Santri dalam Makanya saya Tahu ngerti betul Nah Jadi Hari ini itu Yang paling berdampak Dengan apa yang terjadi Adalah Kami sebagai Alumni Al-Zaitun Karena Satu-satunya Yang Legal Atau formal Terlihat di masyarakat Itu ya kami Kami punya ijazah Kami di profil Facebook Di link in Apa semuanya Kami pernah sekolah Di Al-Zaitun Begitu Dicantumkan Mas ya Ya dicantumkan gitu ya Nah kami posisinya Sekarang tuh Seperti sandwich Kami gak setuju Dengan Syekh Panjigumilang Apa yang Syekh Panjigumilang Lakukan sekarang Tapi juga Kami bukan Apa yang seperti Yang dituduhkan oleh Mas Ken Yang bagian mana Mas Yang tidak Mas Ken itu Selalu bilang Di sana itu Bicara tentang Ibadahnya Apa namanya Solatnya Enggak Enggak diwajibkan Puasanya juga Enggak diwajibkan Ibadah haji tadi Nah Ibadah haji juga Jadi Praktek-praktek itu Mas Ken Tidak Diaplikasikan Kesantri Atau yang bersekolah Di sana Jadi kalau Mas Ken Dipraktekan itu Dimana gitu Jadi Bukan Al-Zaitun kan gitu Di Al-Zaitun itu Enggak ada Praktek-praktek yang demikian Gitu Jadi Ada pun praktek Yang Mas Ken Maksud mungkin Yang di luar Al-Zaitun Satu pun tidak ada yang benar Itu Mas Hiksan Apa Yang tadi disebutkan oleh Mas Ken Satu pun tidak ada yang betul Tidak ada yang betul Apalagi yang tuduhan Di podcastnya Mas Ken Yang mengatakan Bahwa jika Membayar 2 juta Dipersilahkan zinah Ya salam Zaman Anda itu Tidak ada ya Itu tuduhan Yang paling mengerikan Buat kami itu Kami sakit hati betul Kami sebagai alumni Yang pernah belajar 6 tahun di sana Ini orang kok Berani-beraninya Bicara kayak gitu Ini kita dituduh apa Sama lingkungan kita Tetangga kita Sama orang tua kita Mertua kita Semuanya Anda dari tahun berapa Saya dari tahun 2000 Sampai 2006 Itu tidak benar Tidak ada sama sekali Itu tidak ada Benar sama sekali Jadi Saya berani mengatakan Ini ada Abi Imam yang hidup Bersama saya di sana Selama 6 tahun saya di sana 6 tahun saya di sana Karena itu Syariah Islam itu Benar-benar diaplikasikan Ya Saya untuk khotib Jumat aja itu Saya harus Melewati dua pintu Yang diseleksi betul Materi Apa namanya Materi dari Khutbah saya itu Harus diseleksi betul Sampai Lolos gitu Materinya itu Tidak menyimpang dari syariah Kayak gitu Tidak seperti hari ini Makanya kalau hari ini Itu saya juga bingung Itu makanya Saya Kami alumni yang hari ini Itu bingung Kenapa Nelihat Khotibnya Baca Apa namanya Bahwa Al-Quran itu Bukan kalemullah Gitu Kalau rasulullah Filqul'an Ilkarim Ya kesalah Itu kan Kalau mulum Mana ada Kalau rasulullah Jadi kalau menurut Mas Iqsan Kalau yang sekarang kan Bahkan Muazin saja Bukan menghadap ke Qibrat Tapi menghadap ke Para santri Kemudian ada Imam yang Mungkin perempuan juga Itu ada videonya mas Viral pula di media sosial Tidak bisa dibantah Kalau sudah viral di medsos mas Betul Makanya Saya gak akan membantah Apa yang terjadi Yang ada di video Yang hari ini Jadi Al-Zaitun hari ini Setidaknya itu Saya perhatikan di Facebooknya Pengurus petinggi Di sana itu Dari tahun 2019 Apa 18 Mereka itu udah joget-joget Nyanyi-nyanyi Yahudi itu Di Al-Islah itu Di Hotel Al-Islah itu Udah Saya udah merhatiin Beberapa sahabat saya Juga kita sesama alumni Untuk Coba Ngeshare di Facebook Ya memang Belum viral Kejanggalan itu Mulai terasa Di tahun-tahun berapa Mas Iqsan? Belakangan inilah 2018-2019 ini Oke Bagaimana kemudian Anda bisa menggambarkan Menganalogikan lah Paling tidak Ada dua kurikulum Berbeda tadi Disampaikan di dalam Al-Zaitun ini Agar gampang Bisa kita kami terima Oke Kurikulumnya itu Normal semuanya Sesuai dengan Yang direkomendasikan Oleh Departemen Agama Terus Kalau kata Siapa tadi? Mas Najib Ada perbedaan Antara Santri yang orang tuanya Itu NII Dengan Santri yang Orang tuanya bukan NII Gak ada Gak ada sama sekali Perbedaan Perlakuan Atau apapun Terhadap kami itu Gak ada sama sekali Terus gak ada juga Kajian khusus Tentang NII Di Al-Zaitun itu Gak pernah ada Kita belajar kitab itu Yang berhubungan Dengan agama Semuanya itu kitab Diadopsi dari Pesantren Gontor Kalau Apa namanya Ada pun kami Belajar kitab Satu-satunya kitab Itu adalah Bulugul Mahrom Atau kitab kuning Atau jangan-jangan Mas Iksan Bukan satu orang Yang terpapar Dengan kurikulum Tersembunyi tadi Mas Ya kita Tahu betul Kita karena gak akan Dipisahkan Apalagi saya pengurus pelajar Saya ngerti betul Pergerakan kami Karena kami gerak itu Gak bisa sendiri-sendiri Atau dikelompok-kelompokkan Kami itu pasti Semuanya itu Akan satu Satu Enam Angkatan itu Akan bergerak ke masjid 6 ribu orang Akan 6 ribu orang Ke masjid Gak akan ada yang tertinggal Jadi kami tahu persis Apa yang terjadi dengan Sahabat-sahabat kami Atau teman-teman kami Maksudnya Nah ini Ini kan Kalau ini kan yang kemarin Ini Yang di Nyambut Demo Oke Nah jadi Kalau mau diceritakan Apa namanya Mau dibuka ya Ya saya sudah pernah katakan Bahwa Al Zaitun itu Seperti kapal yang ada Di permukaan Yang semua orang bisa naik mas Yang dilengkapi Fasilitas Dengan tujuannya Tapi yang NII itu Di bawah permukaannya Yang tak terlihat Baru terlihat tuh Kalau kayak gini mas tuh Terlihatnya tuh Itu bukan muka santri Coba lihat muka-mukanya Mana ada santri setua-tua itu Terus mana ada juga Penghuni mereka Habis acara ini Pada pulang Kepada masing-masing Mereka tuh bukan Bukan korban Gitu Oke Mereka ini siapa mas Mereka ini siapa Karena kan di dalam Ritualan Puan Pes Mereka ini adalah Orang-orang seperti Mas Ken jaman dulu Yang balik ke teritorialnya Masing-masing Kemana ke Bekasi Ke Jawa Tengah Kemana-mana Nyari duit lagi dia Tuh Alumni Bukan alumni Mereka itu adalah Masyarakat Indonesia Yang ada di seluruh Di luar Al-Zeytun Yang ada di seluruh Indonesia Kerjanya adalah Nyari dana buat Al-Zeytun NII itu sendiri ya Ya saya gak tau NII mas ya Ya NII katanya Kayak gitu Mas Ken Tadi silahkan dijawab Apa yang disampaikan oleh Mas Isan Itu bagian mana Dan apakah betul Yang Anda sampaikan tadi Bukan terpapar kepada santri Kalau itu Itu kaum berbeda Santri yang NII dan non-NII Memang dibedakan Walaupun katakan Bisa makan semua Saya sendiri Saksi hidup Saya pernah ngantar 16 santri itu Dugem di tempat Pelacuran terbesar Di Indramayu Namanya C.I. Cilegeng Indah Ya bisa jadi itu Anak-anak nakal Tapi itu fakta Dan terjadi Dan di NII sendiri Memang Teorinya itu Dari Panji Gumila gak menyampaikan Silahkan ngerampok Silahkan nyuri Tapi mengatakan bahwa Harta orang luar kelompok Termasuk orang tua Yang belum berbayat Itu kafir semua Dicuri gak apa-apa Nah dulu tahun 2000 Sampai 2002 Ketika saya masih ada di dalam Itu mohon maaf Setiap hari kita Kerjaan kita ngerampok Karena target kita Kalau misalnya Misalnya satu bulan Harus bawa 10 miliar Dapatnya misalnya 1 miliar Itu gak berani pulang kita Kalau pulang Lepas baju Dicampur Kalau belum berdarah Belum mentih Carang ngumpulnya gimana itu Mas Uang sebanyak Yang mengharuskan siapa? Kita dulu Ya kita di Tadi di Trotel Sudah punya struktur negara RT, RW, Lurah Tang Mati Dan masing-masing Ini juga punya Jabatan tertentu Jadi kalau kita butuh dana Tahun itu ya Mohon maaf Ini kalau ada berita di TV Pembantu baru kerja satu hari Kasak harta majikan Itu kerjaan kawan-kawan semua Pernah satu hari Kita dapat di atas satu M Satu hari Jadi kalau kita butuh dana Siapin 5 orang tim kita Perempuan Palsuin KTP Ijasa Dan kartu keluarga Kita gak usah Lama-lama Nyari koran yang biasanya Komplek elit Pondok Indah Permata Ijo Kalibata Gak usah satu minggu, satu bulan Satu hari majikan pergi Anak sekolah, telepon Abi, rumah kosong Kita bawa mobil Kalau perlu bawa terk Harta orang kafir Gak apa kita ambil Jadi kita melakukan kriminal Dan kita dulu bangga Karena kita menghasilkan banyak Kalau tidak tercakap Maka ini akan menjadi hutang Terus kita juga bikin Yayasan yatim piatu Yayasan dua AFA Yayasannya sampai sekarang ada Termasuk yang bikin buku ini Salah satu pendiri yayasannya Dan ini ada di Al Jaitun Jadi Kita tahu orang Indonesia itu baik-baik Orang Indonesia itu dermawan-dermawan Gak usah pakai kriminal Nanti bermasalah dengan aparat Kita bikin yayasan yatim piatu Dulu nongkrong di ATM Di vote court Pembangsin halte busway Taruh di rumah makan Di minimarket Dan itu hasilnya lebih besar Yang penting Organisasinya jelas Proposalnya Surat tugas Kartu nama KTP Ini loh Kami dari yayasan ini Bapak menyumbang berapa Kalau perlu menjadi Tonton per bulan Dan itu satu yayasan Itu satu bulan Ada yang sampai dapat 10 miliar Satu yayasan Dan mereka satu yayasan Cabangnya ada di seluruh Indonesia Jadi kalau orang melihat Ada cewek cantik Di depan ATM Ini proposal surat tugas Itu 100% Bukan 99% lagi Kelompok mereka Pada saat itu Anda usia berapa Dan masih menjadi santri Di Al-Zaitun Atau seperti apa Masih 20-an Saya bukan santri Yang kata belakangnya Dari korwir tadi Jadi kita jamaah NII Tapi kita juga ke Al-Zaitun Ke acara-acara tertentu Termasuk ya acara Satu Muharom Kita datang ke sana semuanya Tapi kita juga Mendengar informasi Katanya orang-orang Yang di teritorial ini Kan yang punya prestasi Akan menjadi Jabatan tertentu Di Al-Zaitun Termasuk Muadov Itu 100% Muadov itu Adalah orang NII Termasuk Expo9 Tapi ada guru Yang memang didatangkan Dari luar Ngajar Selesai ngajar pulang Dan itu ada yang Guru gak ngerti NII Mas Ken Tapi kan itu hanya Segelintir mas ya 16 santri itu Bukan dipukul rata juga Atas nama pon Pes Al-Zaitun semua Kita di NII-nya Kita di NII-nya Mohon maaf Memang gak boleh ngerokok Gak boleh pacaran Gak boleh berjina Kalau gak punya duit Kalau punya duit Itu semua bisa dilakukan Ada namanya Majelis Tahkim berhukum Tapi apakah itu Diajarkan kepada santri Mas itu pertanyaan Untuk yang orang tuanya NII itu diajarkan Diajarkan Untuk orang tuanya Yang NII ya Kalau yang non Saya gak tahu Karena informasinya tidak Ada sampai sahabat saya Itu untuk butuh Untuk butuh infak Karena tidak berani Melakukan kriminal Itu mohon maaf Sampai jual diri Demi infak Mereka yang penting Ini harta kafir Dalam perjuangan Namanya FAI Boleh kita pakai Untuk perjuangan Termasuk nyuri Dan lain sebagainya Dan ini banyak orang tua Yang anaknya terpapar Di kalangan mahasiswa Itu gak tahu Tiba-tiba pulang ke rumah Misalnya saya dengan gemas nasi Pak saya ngilangin laptopnya Pak Ken Iya anak bapak ngilangin laptop Anaknya ngaku Yang punya laptop ngaku Akhirnya dikasih 10 juta Sampai 300 juta Oke oke Jadi sampai orang tuanya itu Ada yang jual aset Sampai 300 juta Sampai sekarang Kalau telepon saya Sampai nangis Anaknya hilang Tiba-tiba pulang ke rumah Mengatakan bahwa Dia mecahin alat Telah baturan kampus Ini mahasiswa UGM Dan anak yang paling pinter katanya Beberapa Quran ini Hafiz Tiba-tiba katanya mecahin Alatabaturium 300 juta Temennya yang ngakut Ada yang aku sebuah dosen juga Iya bu Anak ibu mecahin alat belakang Mohon segera diganti Kalah hanya mungkin terpakai Orang tua saya menjual aset Sampai 300 juta Datang ke kampus Pak dosen apakah betul Anak saya mecahin alat tersebut Menurut dosen Anaknya sudah drop out dari kampus Anaknya terpapar NII Dan sekarang menjadi Bagian korwil di Al Zaitun Mak Isan ingin menanggapi sepertinya Mas Ken Silahkan Ya makanya saya bilang tadi Yang 16 orang itu Apakah mereka itu Waktu lagi kegiatan di Al Zaitun itu Lagi ada Atau bukan gitu Terus Saya juga banyak Apa namanya Teman-teman saya Pasti sahabat saya Banyak yang Emang orang tuanya itu Terafiliasi dengan NII Itu juga sama sekali Mereka itu gak ada Ajaran yang demikian Setahu saya ya Di NII itu juga banyak Cabang-cabangnya Kayak gitu Ya mungkin Mas Ken itu Apes aja ketemu NII Yang Ibaratnya yang ekstrimnya Artinya kan ada di sana ya Di sana itu Prakteknya gak ada Kak Kayak gitu Gak pernah ada Jadi Yang dibilang tadi 16 santri itu Ya berarti kan oknu mas Bukan ibaratnya itu Yang ibaratnya Dianjurkan Atau dibolehkan Kayak gitu Ini saya kasih tau aja Ini saya pernah sidang Sama Abi Imam dulu Saya kan pengurus pelajar nih Kalau ada santri indisipliner mas Saya bersidangnya tuh Dengan eksponen gitu Dengan Abi Imam Dengan satu Dewan Guru Jadi ada tiga pihak Untuk nyidangin Kalau ada santri yang indisipliner Salah satu santri yang indisipliner Itu kan Biasanya mencuri Berantem Satu lagi itu adalah Mesum mas Mesum itu Cuma pegang tangan aja Di sana itu udah Sampainya tuh Ketingkat eksponen Bukan diluruskan sama ustad Tapi itu udah Pelanggaran besar Untuk pegang tangan aja gitu Jadi gini Di NII dulu ada namanya Sistem sel Jangankan dengan Yang lain kelompok Yang satu kelompok saja Kita gak boleh saling kenal Makanya kita bicara dulu NII apa santri al zaitun Itu dua hal yang berbeda mas Makanya yang saya bahas itu Anak yang orang tuanya NII Artinya santri al zaitun Gak ada Karena mungkin mas eksponen ini Yang dari non NII Coba ini saya yang orang tua Silahkan Silahkan Dan saya Dari tahun 88 ya Tahu persis semua itu Jadi yang mas Ken ceritakan itu Itu cerita Sebelum saya ungkapkan Kepermukaan Dan juga di Bang Karni Ilyas dulu Di Jakarta Lawyers Club ya 13 tahun yang lalu ya Ya 13 tahun yang lalu Dan itu udah Modus itu udah gak ada lagi Gitu Tentang Apa namanya Jual diri Apa itu dulu Cerita di Lampung Iya Sekarang udah gak ada lagi Panji Gumilang ini Bukan orang bodoh Gitu ya Setelah semuanya diungkap Dia modusnya gak begitu lagi Sekarang itu Yang ada Di teritorial itu Nyari uang Pakai Kotak amal Itu aja Praktek-praktek Nipu apa Sudah gak ada lagi Sudah gak berjalan Karena sudah saya ungkapkan 13 tahun lalu Mbak Imam apa yang membuat Dokter ini itu begitu kuat Sesaat lagi Mbak Imam ditanggap Kita harus cedahnya Dicatakan demokrasi Pemirsa Sebelum kita ke wakil Gubernur Jawa Barat Kita terlebih dahulu Ke Mbak Imam Mbak Imam akan belak-belakan Siapa sebenarnya backing Dari Panji Gumilang ini Sehingga Berpuluh-puluh tahun Terkesan tidak tersentuh Sama sekali Mbak Imam Iya kan dulu Semua orang maklum Sejak Wiranto bisa 100% Dulu kan Dan orang-orang Umum di L itu Sudah Eh jangan Jangan mainin jaitun loh Itu kan Punya Pak Kumis Katanya gitu kan Itu orang tahu Siapa Pak Kumis itu Tapi kan Terus beliau Sudah Mendelegasikan Kepada yang muda-muda Kami gak tahu pak Siapa Pak Kumis itu Kalau gak tahu Pak Kumis Tanya lah Jadi siapa yang dulu dekat Dengan beliau Mbahnya intelijen di Indonesia Gitu aja Gitu kan Apa saya terus Suruh-suruh serang lagi Siapa Pak Kumis itu Pasti Anda kan tahu Nah sekarang Sekarang itu yang sangat Dekat sekali Dan punya posisi Yang sangat menentukan Di pemerintahan ini Itu seorang kepala staf Kepresidenan Pak Muldoko Yang Saya sendiri prihatin Kok masih kemarin Masih Membangga-banggakan Dan sebagainya Ini Pak Muldoko ini Bagaimana gitu kan Nah Bahkan saya dapet informasi Pak Muldoko ini Yang membuka akses Kapan Pak Panji Perlu bantuan Ke Pores Ke Polda Ke Mabus Pori Itu tinggal telepon saja Ini bukan tuduhan semata ya Sudah bukti-bukti kan Mbak Imang Iya Ini sudah terbukti Kemarin aja kan Padahal yang dari masyarakat itu Yang rencana 3 ribu Ternyata hanya ratusan aja kan Itu istilah Teman-teman itu Masyarakat bilang Biarin kita pemanasan dulu lah Demo sekarang ini kan Kita akan bikin berjilid-jilid nih demo Gitu Jadi Kepengen tahu lah Apa reaksi Jaitun Ternyata 1.500 polisi Siap siaga Coba Berapa miliar Dia harus bayar itu Polisi Kan gitu Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam Panji Gumilang menegaskan Hanya butuh waktu 5 menit untuk Mencari identitas orang Ia mengklip punya intel andalan Maksudnya siapa itu ya? Ya itu ada Saya sudah sering bilang Bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu Yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang Itu agen Interpol di BIN Badan Intelijen Negara Itu yang dapat Dapat mandat dari Pamul Doko itu Untuk mengakses ke Pores, ke Polda Ke Mabes Pori Gitu Jadi Begitulah permainan Dengan kekuatan seperti itu Dia berani sekarang Mau ngomong apapun Dia yakin gak ditangkap Dan saya terakhir melihat Bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Afib Gitu Sudah komunikasi Dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Afib Kenapa masalah ini Terjadi Karena Azetun sekarang sedang Apa namanya Kesulitan untuk Membayar apa istilahnya Kalau keuangan itu Ke bank-bank Yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar Bayar ini Itu belum selesai Gitu Dan sekarang ada Yang kredit 60 miliar itu Jatuhnya Apa? Cesi Jadi udah barang ini udah mau dilelang Tapi karena masih Memberikan cicilan 200 juta per bulan Jadi masih ditunda Gitu mas Sudah terhubung bersama kami Ada Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zadul Ulum Selamat malam Pak Wagup Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pak Wagup terima kasih Tadi sudah menyimak Diskusi kita sejak awal segmen Hingga saat ini Pak Wagup Anda bisa jelaskan juga Bahwa saat ini kan Pemprov bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Saat ini sedang Membuat suatu kajian Begitu ya Pak Wagup ya Dan sejauh ini betulkah Bahwa betul Ponpes Al-Zaitun Bersama dengan pimpinannya Betul-betul Tidak terjamah sama sekali Berkali-kali Aksi kemudian Tidak pernah menembus tembok Megah Al-Zaitun Pak Wagup Saya hanya menguatkan Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat Sebelumnya Mengundang Para Kiai Ormas Islam Dan juga MUI Kementerian Agama Dan Kelompok-kelompok lain Yang Menjadi Simbol-simbol keislaman di Jawa Barat Selanjutnya Ada sebuah kesimpulan Dari pertemuan tersebut Yang waktu itu disampaikan oleh Pak Gubernur Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat Membuat tim Yang dimana Tim tersebut adalah Simbol-simbol keagamaan Tugasnya Antara lain Akan meminta penjelasan Kepada Seh Panjigumilang Tentang apa yang Sekarang Rame di media sosial Dan yang lainnya Bahkan Tokoh-tokoh masyarakat pun Sudah pada punya Bukti Dan yang lainnya Nanti Setelah Ada Crosscheck Ataupun tabayun Maka Akan ada sebuah kesimpulan Entah apa kesimpulannya Yang jelas Untuk tahap awal Pemprov Jawa Barat Membuat tim Kemudian Akan ada Action Minta penjelasan Kepada beliau Nah Beberapa jam Setelah Pak Gubernur Menyampaikan Tentang kesimpulan Pemprov tersebut Saya ditelepon Oleh Seh Panjigumilang juga Nah Beliau menyatakan Siap Dan akan Proaktif Kepada tim Yang dibuat oleh Pak Gubernur Tinggal beliau Menunggu Kapan Ada Komunikasi Lanjutan Ataupun Action dari tim tersebut Itu mungkin yang bisa Sampaikan Pak Wagup Saat ini sedang ramai Di media sosial Ada Kang UU Kemudian ada Panjigumilang Dalam satu forum Sepertinya Ada juga yang Seperti ini Kang UU Mohon maaf Saya menggunakan kata Menuding Menuding Pak Wagup Sangat dekat Dengan Panjigumilang Sehingga Tarik ulurnya Begitu alot Untuk segera Menginvestigasi Ponpes Al Zaitun Pak Wagup Sambil kami tampilkan Ini kami tampilkan Di layar kaca Pak Wagup Anggapannya boleh Pak Wagup Bukan yang biasa Sudah Memang Saya Pernah datang ke situ Antara lain Di samping Silaturahmi Juga ingin Bertanya Tentang hal-hal yang Rame Tentang Sokola Tentang yang lainnya Tetapi Saya tidak Bisa menyimpulkan Dan tidak Menyampaikan Tentang Jawaban-jawaban Dari Pak Atau Syekh Gumilang Tersebut Kepada saya Dan disampaikan Kepada publik Nah tetapi Intinya Setelah Saya bersilaturahmi Menyampaikan kepada Pak Wagup Pak Wagup Menyuruh kami Untuk Meminta Masukan dari Panak Kiai Apa yang harus dilakukan Pemprov Dan kemarin Sudah dilakukan Apa yang disampaikan Pak Gubernur Bahwa Pemprov membuat Sebuah tim Yang tadi disampaikan Pak Wagup Izin Artinya pada saat Video yang viral itu Itu forum apa Dan pada tahun Berapa Pak Wagup Izin Itu masih baru Masih baru Saya datang ke situ Kemudian Saya diterima Dengan baik Dan yang lainnya Dan Syekh Pak Njigumilang Itu Berbicara kepada Saya Antara Seperti yang tadi Dilihat Tidak ada acara resmi Tidak ada acara Yang protokol Atau apa Saya datang ke situ Saya juga tidak menyangka Kok saya bisa Diperlakukan seperti itu Sempat ada Diskusi Mengenai hal-hal Yang janggal Belakangan ini Pak Wagup Saya sampaikan Setanya juga Beliau juga menjawab Dan yang lainnya Jawabannya apa Saya tidak bisa menyebutkan Di sini Karena kan nanti ada tim Yang menyampaikan Biar lebih jelas Intinya seperti itu Saya bilang Tidak berarti Beliau tidak kooperatif Coba beliau menelpon saya Beliau siap Untuk kooperatif Dan Siap apa yang Diharapan dan diinginkan Untuk menjelaskan Bilangin Pak Kau Sama Pak Gubernur Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Begitu Bukan berarti dia tidak kooperatif Justru dia Siap untuk Menerima Dan yang lainnya Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Kita habiskan lu Jawaban dari Pak Wagup Dilanjutkan Untuk pertanyaan kedua Izin Pak Wagup Apa kesulitan terbesar Untuk menangani Kesulitan terbesar Untuk menangani Al Zaitun Dan juga Pimpinannya selama ini Sebenarnya Saya tidak bisa menjawab Apakah ada kesulitan Ataupun tidak Karena Kan kita baru bergerak Baru membuat sebuah tim Pak Gubernur Dan itu akan Beraction Jadi tidak ada Bahasa muda Ataupun sulit Karena belum ada action Sampai hari ini Baru Pembuatan tim seperti itu Aksi masa kan sudah berlangsung Selama beberapa kali Beberapa tahun terakhir Pak Wagup Ya justru itu Kenapa Pemprov sekarang action Dihawatirkan Ada hal-hal yang Tidak diinginkan Ada korban itu dan ini Yang ujung-ujungnya Santren Citranya juga Bisa kurang baik Begitu juga mungkin Ada korban dari pihak Masyarakat Nah Maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sigap dalam masalah ini Pak Gubernur Respon dalam masalah ini Makanya langsung Buat tim untuk bergerak Oleh karena itu Saya minta kepada masyarakat Khususnya Jawa Barat Ataupun lebih Khususnya lagi di Indramayu Ya kalau bisa Percayakanlah Kepada kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat Insya Allah Akan bertindak Akan menangani Dengan sebijaksana mungkin Dengan norma dan normatif Dan bijaksana Dalam menangani hal semacamnya Bapak Imam Mohon izin singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini sebentar Saya mau tanya ya Itu kan Urusan penelitian-penelitian gitu Dulu sudah dilaksanakan Oleh MUI Pusat Kalau Saya masih ingat itu Dulu diantaranya Timnya itu Doktor Ato Doktor Ato Yang dari UIN juga Ya MUI Pusat Itu penelitian beliau-beliau itu Belum selesai Diberhentikan oleh Pak Menteri dulu Surya Dharma Ali Makanya Menteri itu Saya bilang Ini Menteri kurang cerdas Saya bilang Kesimpulan dari tim peneliti Belum ada Kok sudah disimpulkan Azaitun itu Apa namanya Sangat Nasionalis dan sebagainya Pertanyaannya Harusnya sekarang Pemprov Jawa Barat Itu timnya itu Bertanya dulu Konsultasi Dengan tim peneliti Pusat dulu Ya Yang dulu itu Sampai dimana Bekerjanya Jangan langsung Mengadakan komunikasi Apalagi Pak Panji Menelepon Pak Wagup Karena Kakek Pak Wagup itu kan Gurunya Pak Panji Termasuk guru saya juga Langsung ditanggapi Pak Wagup langsung ditanggapi Silahkan Pak Wagup Jadi jangan Jangan ini Kalau dengan saya itu Maaf Kita dengar Silahkan Pak Wagup Memang Di saat rapat juga Waktu itu Ada Yang Menyampaikan Bahwa Itu tidak usah ada Kita cek lagi Tidak usah Kita tabayuin lagi Kok ini sudah jelas Tinggal kita X-nya apa Tapi kan Ini semua Dikembalikan Kepada Pak Gubernur Dan juga Kepada forum Waktu itu Jadi Pak Gubernur Menyampaikan Kita Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Tim dulu Kemudian tambahin dulu Mungkin nanti ada Ekset-ekset selanjutnya Kita silahkan kepada Pak Gubernur dan tim Yang akan melaksanakan Semacam itu Baik Pak Wagup Nanti dari Bang Mustafa Nara Dan juga Majelus Loma Indonesia Ikut menanggapi Kami juga buka kesempatan Untuk mahasiswa Bertanya langsung Kepada narasumber kita Sesaat lagi Hanya di catatan Demokrasi Pemiksa Kita ke Pak Wagup terlebih dahulu Sepertinya ada yang ingin disampaikan Dari Pak Wagup Pak Wagup masih tersambung Bersama kami Baik Sepertinya sudah terputus Dengan Pak Wagup Terima kasih banyak Kita ke Bang Mustafa Nara Catatan dari Bang Mustafa Nara Seperti apa? Jadi begini Zaitun ini Terlanjur banyak Terjamah oleh Tangan-tangan misterius Jadi Kalau sekarang Baru kita bahas sekarang Sebenarnya Mohon maaf terlambat Tahun 2002 itu Pak Kapolri Pak Daibaktiar Itu sudah Melayu beli Zaitun ini sebagai Kelompok sesat dan Teroris Ekstremisme Cuman saat itu Pak Panjiku bilang Membantah Tidak Tidak Kami bukan Kelompok itu Karena saat itu Media sosial Belum sekarang Maka bantahan-bantahan Saat itu Ataupun bukti-bukti Seperti yang dituduhkan Pak Daibaktiar itu Belum ada bukti video Maupun audiovisual Beda dengan sekarang Sudah 20 tahun kemudian Tahun 2023 Bukti-bukti Pak Panjik Tidak bisa dibantah Seperti Anda bilang tadi kan Sehingga Mau bantah kayak apa Tidak bisa Kalau sekarang Kalau dulu Tahun 2002 Ketika Pak Mabespori Menuduh Menuduh Jaitun Sebagai kelompok sesat Ya bisa saja Mereka bantah Dan masyarakat Tidak memantau Berita saat itu Ini sudah 20 tahun Sama sekali Mabespori Atau pihak-pihak Yang berwenang Itu sama sekali Tidak bisa mengupdate Apa hasil pekerjaan mereka Termasuk Mohon maaf nih Kementerian agama itu Hampir saya baca di Google itu Hampir 4-5 menteri agama Kesana itu Disambut dengan lagu Kebangsaan kita Indonesia Raya Kadang lagu Bagimu Negeri Lagu Indonesia Apa gitu Bangun Pemuda Pemudi Setiap menteri agama kesana Cipi-cipi Kemudian mengatakan pulangnya Wah itu lembaga pendidikan terbaik Se-Indonesia Tidak ada Sesat tidak ada Padahal Mabespori Sudah mulai beli mereka Sesat-sat tahun 2002 2002 Sudah lama Pertanyaannya adalah Kenapa Bukan lebih Kalau lebih kan berlebihan Kenapa jadi Lola Loading lambat Sampai 20 tahun Kita tidak bisa update Apa hasil pekerjaan Pemerintah Dalam menangani Al-Zaitun Memang saya sudah curiga dari awal Ini tadi Pak Simbah Mengatakan Didirikan pada tahun 98 Kalau di Website resminya itu 93 Ketika diresmikan Habibi Saya sudah curiga sebenarnya Ini Tondok pesantren Dibikin di tengah-tengah hutan Anda kalau punya IT Coba Ceput aja dari satelit itu bisa Kemudian Mau di view dari mana aja bisa Sekarang Sudah sangat modern 2-3 tahun lalu Itu Belum ada Menurut saya Belum ada jalan yang Seperti yang sekarang Kita foto dari satelit itu Sekarang sudah ada Jalan panjang Sangat mewah sekali Yang kemarin di demo itu Pintu demo itu Misteri sebenarnya Mereka mengaku Tidak kekurangan duit Saya semalam Membaca atau Mendengarkan video Pidato Pak Panji Di depan Para misu dawan itu Yang ada Pak Dalin Sekarang itu Setahun kita Mengelola uang 500 Lebih miliar Itu yang gede Yang gede Tapi aset yang dimiliki Zaitun itu Lebih besar lagi Dari mana uangnya itu Waktu itu Dibangun di tengah hutan Kenapa di tengah hutan Maka pendemo-pendemo itu Bakal gagal Enggak bakal Awet Betah Mendemo Zaitun Itu ada mobil 2 ribu Yang menghadang mereka Ada orang-orang Yang menghadang mereka Saya tanya di media Media saya Di IG saya Coba tebak Ribuan orang yang di dalam Apa ini Di dalam bangunan ini Siapa mereka Ini saya pertanya ke Di IG saya Di Instagram saya Jawabannya macam-macam Nah sayangnya Ini rahasia publik Yang disebut Pak Kumis tadi Kan ini rahasia umum Sebenarnya Uang Pak Indro Priono itu Pada tahun 2002 Itu nantang kok Siapapun yang melawan Zaitun Akan saya hajar Itu Pak Indro Priono Ini ada Anda buka di Google pun Ada ini rahasia umum Artinya semua orang tahu Bahwa ancaman itu Disampaikan oleh Beliau itu Ketika Pak Wirantor Eh siapa itu Pak Siapa namanya Muldoko Ketika kesana ini Masih pangdam Tiga Siliwangi Jadi masih pandang Masih pangdam Ketika datang kesana Kata Pak Muldoko apa Saya datang sekali Langsung jatuh cinta Coba bayangin Coba Hasil pembicaraan Salaman dengan Pak Panji Gumlang itu Wah kira-kira Bahasa beliau ini Karena hipnotis lah Hipnotis itu kalau Bahasa Malis itu Pesona Jadi terpesona Jadi saya setelah pulang Ini saya sekali kesini Terpesona Bapak Syed Agil Al Munawar Kesana sekali juga Padahal itu harusnya Dia meneliti tentang Ya ini wakil pemerintah Menteri Agama Beliau ini Pak Syed Agil Al Munawar ini Datang kesana Pulang ya seperti Menteri-menteri sebelumnya Terpesona tadi Ini terbaik Ini terbaik Suryawet Damali Apalagi Datang kesana ya sudah Disambut dengan Lagu Apa kebangsaan Lagu nasionalisme Saya malah gak pernah Dalam apa Dalam penelitian saya ini Gak menemukan Ketika menyambut Tamu itu dengan Misalkan Misalkan Kosida Atau Mahirzen Kok gak pernah ada Malah ini yang paling berbahaya Adalah lagu Israel ini Ada apa ini kan Maka ini misterius Apakah misterius Atau Apa tadi istilah saya itu Apa karena sentuhan Tangan-tangan yang misterius tadi Karena kedatangan Bapak-bapak tadi Sampai Pak JK Dulu juga datang kesana Jadi memang ini misterius Nah Karena Karena kejadian-kejadian tadi Maka Kesimpulan saya Kesimpulan saya ini Mohon maaf sekali Pesan tersebut ini Menjadi tercemar Tercemar Bayangkan Saya contohkan nih Abu Bakar Bashir Punya Al-Mu'min Di Ngeruki Itu alumni Gak ada yang berani Memperlihatkan Ijazahnya ini Saya terlihat beberapa Kawan saya Ada yang menjadi Red Pel Pemred Gak berani menunjukkan Saya pernah kuliah di Eh pernah sekolah Apa Maniantan di Ngeruki Lah ini sekarang Apa Zaitun Di blow up Sedemikian rupa Coba apa tujuannya Menurut Anda Saya jelaskan Tahun 2006 Saddam Hussein itu digantung 2006 Tanggal 30 Desember Saya masih ingat Kenapa digantung 10 Desember Karena tanggal itu Seluruh dunia Sedang idul adha Sedang idul adha Nah Lahirnya Lahirnya Apa namanya Zaitun Itu Pada tanggal 10 tul hijah Sekarang Itu adalah Hari-hari Menjelang 10 tul hijah Apa hubungannya Al-Zaitun Dengan Saddam Hussein Amerika itu pinter Untuk menitipkan Pesan ketakutan Kepada dunia Dia menggantung Saddam Hussein Melalui kaki tangannya Di Irak Hakim-hakimnya itu Orang kaki tangan Amerika semua Digantung pagi hari Ketika kita semua Menyembelih Pambing Itu pesan ketakutan Oleh karena itu Kalau Al-Zaitun itu Sudah tersentuh Tangan Mohon maaf nih Intelijen Silahkan angkat tangan Karena mereka Anggarannya besar Ada anggaran Ada perancang Jadi kalau ada yang bertanya Bahwa ini ada Perancangnya Ada pendananya Ada Apalagi kalau Enggak teraudit Maka Al-Zaitun Akan digarap Akan dipelihara Entah sampai kapan Saya tidak tahu juga Tadi Pak Karena saya kecil Sudah Al-Zaitun Sudah ada Jadi Ini siapa yang Mau melihara ini Ya Langsung dikomentari Oke Terima kasih ya Banyak masalah-masalah Yang muncul di publik Dan kontroversial Akhir-akhir ini Ada yang terkait Dengan isu politiknya Kemudian sosialnya Pendidikannya Dan keagamaannya Nah Majelis Ulama Indonesia Konsen kepada Masalah-masalah Yang terkait dengan Keagamaan Dan Karena itu Saya Mengikuti Proses diskusi Tadi Juga memiliki Kesamaan pandang Mengenai Pembedaan Antara Apa yang Diucapkan oleh Pimpinan Pesantren Azaitun Yaitu Pak Panji Gumilang Kemudian Dengan NII KW9 Dan juga Dengan Praktek Keagamaan Atau sistem pendidikan Di pesantren Azaitun Sekalipun Memiliki Keterkaitan Tetapi Itu bisa Dibedakan Agar kita Bisa jernih Melihatnya Khususnya Terkait Dengan Aspek Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Pada hakikatnya Sudah cukup lama Melakukan Pengkajian Dan Pendalaman Dan Hasilnya Sudah 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 Dipublish Sebenarnya Tahun 2002 Yang Menyimpulkan Enam Hal Yang Pertama Terkait Dengan Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Mas Ken Tadi Ada Indikasi Keterkaitan Antara NII Kemudian Dengan Beberapa Aktor Di dalam Proses Recruiting Santri Di pesantren Azaitun Dan tadi Juga Dikonfirmasi Pada saat Offline Saya Komunikasi Dengan Salah satu Pendirinya Ini Kemudian Ada Kemenyimpangan Ajaran Agama Yang Diakini Dan Dipraktekan Di NII KW9 Kemudian Ada Keterkaitan Antara NII Dengan Azaitun Pada Tiga Aspek Aspek Leadership Kemudian Aspek Historis Dan Aspek Finansialnya Tetapi Terkait Dengan Masalah Keseharian Di Pesantren Azaitun Tim Peneliti Di MUI Belum Menemukan Adanya Kemenyimpangan Dan Ini Sebenarnya Juga Dikonfirmasi Oleh Mas Ehsan Sebagai Saksi Sejarah Dimana 6 Tahun Berada Di Situ Dan Akhir-akhir Ini Viral Terkait Dengan Statement Dan Juga Praktek Keagamaan Yang Juga Mencengangkan Si Mas Sekarang Kita Fokus Disitu Kita Sudah Inventarisir Masalah-masalah Yang Terkait Dengan Masalah Keagamaan Dan Beririsan Dengan Hirok Pikok Di Secara khusus Membentuk Tim Gabungan Ini Bukan Hanya Tim Di Komisi Pengkajian Tetapi Tim Gabungan Komisi Pengkajian Dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sudah Melakukan Langkah-langkah Yang Dimulai Dua Pekan Bahkan Hampir Sebulan Yang Lalu Kita Sudah Turun Tadi Mas Najih Juga Menyampaikan Kita Sudah Berkirim Surat Kita Sudah Turunkan Tim Dengan Dua Tim Memang Ada Surat Jawaban Yang Pertama Dari Azaitun Yang Menyampaikan Bahwa Pertama Mengapresiasi Surat Permohonan Kita Untuk Bisa Bertemu Secara Langsung Kemudian Yang Kedua Karena Kesibukan Hingga 2023 Belum Bisa Menerima Dan Nanti Setelahnya Akan Dijadwalkan Kemungkinan Bisa Bertemu Tetapi Kita Punya Banyak Cara Dan Kita Sudah Berhasil Masuk Kedalam Dan Memperoleh Informasi Informasi Memadai Sekalipun Pak Panji Bilang MUI Tidak Akan Bisa Masuk Kesini Sampai Kapanpun Kita Tunggu Investigasinya Hari Rabu Besok Kemudian Besok Kita Juga Akan Hadir Kesana Dari Hasil Sementara Tim Kita Sudah Verifikasi Dua Kelompok Kelompok Yang Pertama Adalah Masalah Masalah Krusial Yang Muncul Di Tengah Masyarakat Yang Sudah Verified Yang Sudah Terverifikasi Sudah Terklarifikasi Bahwa Itu Benar Dari Yang Bersangkutan Dan Kemudian Kita Timbang Secara Keagamaan Dan Sudah Kita Tetapkan Fatwanya Kita Kita Kembali Hadir Terima Tidak 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 Menyikari Kebenaran Itu Maka Dia Menyimpang Misalnya Dia Tidak Mau Mengakui Bahwa Haji Itu Harus Kemekah Maka Dia Menyimpang Dia Misalnya Tidak Mau Melaksanakan Salat Duhur Misalnya Empat Rukaat Dia Mengatakan Salat Duhur Lima Rukaat Pasti Menyimpang Dia Mengatakan Zina Halal Misalnya Maka Itu Menyimpang Maka Setiap Menyimpang Pasti Akan Menimbulkan Kegaduhan Nah Dalam Konteks Penyimpangan Seperti Ini Ada Dua Hal Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Bahwa Orang Yang Melakukan Penyimpangan Hendak Dia Mengakui Bahwa Aku Sebenarnya Menyimpang Atau Dia Mengatakan Bahwa Aku Keluar Dari Islam Sebaiknya Begitu Atau Dia Mengatakan Bahwa Agamaku Bukan Islam Itu Lebih Bagus Karena Kalau Dia Masih Mengaku Dirinya Muslim Tapi Dia Terus Menyebabkan Penyimpangan Maka Ini Akan Menyebabkan Kegaduhan Atau Solusi Yang Kedua Tidaklah Pemerintah Turun Tangan Untuk Menyelesaikan Ini Supaya Tidak Terjadi Konflik Di Tengah Masyarakat Saya Masih ingat Dulu Abu Bakar As-Siddiq Ketika Sebagai Khalifah Terjadi Penyimpangan Ada Sekelompok Orang Mengatakan Bahwa Aku Tidak Akan Bayar Zakat Maka Abu Bakar Sebagai Pemerintah Dia Mengatakan Aku Akan Perangi Siapa Yang Membedakan Antara Solat Dan Zakat Maka Dengan Cara Seperti Ini Kita Akan Menemukan Solusi Yang Terbaik Karena Inilah Cara Kita Membangun Sebuah Kebersamaan Dalam Selama Negeri Yang Kita Cintai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Ustaz Amir Faisal Fad Mas Ken Mas Najih Dan juga Mas Iksan Terima kasih Banyak Terima kasih Pak Kiai Kemudian Mbak Imam Dan juga Bang Mustafa Serta Teman-teman Dari Universitas Tril Sakti Terima kasih Sudah hadir Di Insatan Demokrasi Demikianlah Pertama Bukasimal Mari Saya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa